Hari ini, kami akan menunjukkan bagaimana menghilangkan aplikasi di iPhone Anda untuk memiliki privasi dan keseluruhan. Anda dapat mengikuti langkah-langkah kami untuk memperolehkan aplikasi sensitif Anda dan data yang memperoleh dari penyakit. Mari kita mulai. Memiliki aplikasi aplikasi menggunakan screen time. Menggunakan screen time untuk memiliki diskreti aplikasi tersebut di skrin Anda. Anda dapat mengikuti langkah di bawah untuk memiliki aplikasi aplikasi. Buka aplikasi aplikasi di iPhone Anda. Kemudian Anda dapat mencari ke dan menciptakan screen time. Anda dapat mengaktifkan dan menetapkan kode screen time unik Anda. Kemudian Anda dapat mengakseskan restriksi konten dan privasi. Apabila memperolehkan, Anda dapat mengikuti kode screen time Anda. Kemudian Anda dapat mengaktifkan restriksi konten dan privasi di sini. Kemudian Anda dapat mengaktifkan aplikasi tersebut. Anda dapat mengaktifkan kode screen time. setelah anda menemukan aplikasi terbaru, anda bisa melihat list aplikasi terbaru yang sudah diperinstalkan di iphone anda anda bisa mengaktifkan toggle untuk aplikasi terbaru yang anda ingin menjaga private contohnya, saya akan mengaktifkan siri dan diktasi atau mungkin walet saya akan mengaktifkan walet sekarang kita coba mencari pada screen home untuk walet app ketika saya mengaktifkan walet app di bar cari mereka, kita tidak bisa menemukan walet app karena sudah diperlukan jika anda ingin menghilangkan, kembali ke setting lagi, hanya mengaktifkan kemudian kita bisa mencoba mencari walet seperti yang anda lihat, walet akan terlihat ketika anda sudah menghilangkan untuk aplikasi terbaru seperti media sosial atau third-party yang anda install di app store, anda bisa mencari konten restriksion di sini, anda bisa mencari konten restriksion dan kemudian anda bisa mencari kode yang anda sudah mengaktifkan pada konten restriksion anda bisa mencari aplikasi terbaru kemudian anda bisa mencari contohnya, saya akan mencari Instagram kita harus mencari dulu di app store pastikan Instagram sudah di install di phone anda dan kemudian anda bisa mencari kita mencari pada app store kita mencari pada ini kita sudah tahu bahwa Instagram sudah di install di iPhone kita dan kita harus mencari restriksion berdasarkan privasi pembangunan ini untuk Instagram, restriksion untuk membuka aplikasi Instagram adalah 12 tahun yang lebih tinggi jadi kita kembali lagi ke setting ketika kita mencari tahun yang lebih tinggi 12 tahun yang lebih tinggi contohnya 9 plus atau 4 plus atau kita mencari download itu akan mencari aplikasi Instagram contohnya, saya akan mencari checklist untuk 9 plus kemudian kita akan mencari atau mencari di home screen untuk Instagram seperti yang anda lihat, ketika saya mencari untuk mencari Instagram kita tidak bisa mencari aplikasi Instagram sekarang kita coba kembali ke default kita masuk ke setting dan kita mencari list 12 tahun yang lebih tinggi sekarang kita coba mencari ketika kita mencari mencari Instagram seperti yang anda lihat aplikasi Instagram akan terlihat di iPhone anda mari kita coba aplikasi lain, contohnya Facebook kita harus mencari pertama di app store untuk Facebook saya mencari Facebook dan kemudian pastikan Facebook sudah di install kemudian kita bisa mencari restriksi yang sama 12 tahun yang lebih tinggi jadi ketika kita kembali ke setting kita pilih contohnya 4 plus kemudian kita bisa mencari mencari Facebook Facebook seperti yang anda lihat ketika saya mencari mencari Facebook di bar search di screen kami tidak bisa mencari ikon untuk app Facebook kita mencari kembali lagi ke setting bagaimana jika kita mencari list untuk allow all dan kemudian kita kembali lagi kita mencari untuk mencari app Facebook di bar search di screen seperti yang anda lihat app Facebook akan kembali lagi dengan memilih restriksi spesifik akan mencari aplikasi media sosial yang telah kita setelah dan kemudian langkah lainnya bagaimana memperkenalkan notifikasi untuk memastikan privasi memperkenalkan notifikasi untuk aplikasi bagaimana melakukan ini pergi ke setting setelah kita masuk dalam setting Anda dapat mencari notifikasi dalam notifikasi Anda dapat mencari dan mencari app yang Anda ingin mencari contohnya Facebook dan mencari Anda harus mencari notifikasi untuk menghentikan notifikasi dari kemudian notifikasi itu dengan langkah ini Anda dapat menghentikan app Anda untuk memperkenalkan privasi dan kemudian terima kasih untuk menonton video ini saya harap video ini membantu Anda dan jangan lupa like share dan subscribe untuk more tips and tricks see you soon on the next video and have a nice day bye